yo minasan konnichiwa yukina de gozaimasu balik lagi ya teman-teman di yukina channel assalamualaikum teman-teman balik lagi ke nihongoku channel oh ya untuk kesempatan hari ini yuki bakalan sedikit jelasin tentang partikel e jadi ini adalah salah satu requestan dari seseorang ya yuki berharap video ini bisa sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman semua oh ya terima kasih banyak untuk yang sudah request untuk saran dan kritiknya juga onegaisimas ya teman-teman nah untuk kesempatan kali ini yuki bakalan jelasin dua fungsi dari partikel e ini ya teman-teman yang pertama fungsi pertama itu lebih ke menuju arah tujuan itu nah kalau di bahasa Indonesia kita bisa artikan dengan arti ke nah fungsi yang kedua ini bisa berarti untuk atau kepada jadi contohnya kayak gini kita artikan satu-satu ya nah kalau di bahasa Jepang kita artinya itu dari belakang ya teman-teman nah ikimashita itu artinya dari kata iku ini bentuk lampaunya ya dari ikimas ikimashita yang artinya pergi berarti telah pergi e nah disini dalam konteks ini kita bisa arti in partikel e ini ke yang lebih artinya artinya ke ke gitu di bahasa Indonesia itu ke ikimashita e ikimashita jadinya pergi ke nah nihong pergi ke mana nihong Jepang nihong he ikimashita pergi ke Jepang nah terus ada kata kyonen kyonen yang artinya satu tahun yang lalu jadi kalau kita artikan kyonen nihong he ikimashita pergi ke Jepang satu tahun yang lalu nah di dalam konteks ini partikel e itu berarti ke pergi ke Jepang satu tahun yang lalu oh ya untuk tambahan sedikit ya teman-teman jadi kalau partikel e ini juga pada umumnya ya partikel ini tuh apa ya lebih sering digunakan dengan kata kerja perpindahan gitu loh teman-teman seperti ikimas pergi kimasu datang kairimasu pulang dan lain sebagainya nah untuk contoh lainnya juga ada shi gatsu ni indonesia he kimashita shi gatsu ni indonesia he kimashita nah kita artikan satu persatu ya teman-teman kimashita itu artinya datang telah datang ini bentuk tayah jadi bentuk lampau yang berarti telah datang e kimashita telah datang ke nah kemana indonesia indonesia itu indonesia ya nah disini ada partikel pakai ini juga ya shi gatsu ni indonesia he kimashita nah shi gatsu ini artinya bulan april shi gatsu shi gatsu bulan april shi gatsu ni nah pada bulan april nah partikel ni dalam konteks ini berarti pada shi gatsu ni pada bulan april indonesia he kimashita indonesia he kimashita datang ke indonesia jadi kalau diartiin kurang lebih artinya datang ke indonesia pada bulan april jadi untuk subjeknya kalian juga bisa tama-tama sendiri ya kalimatnya kalimatnya gitu loh teman-teman contoh misalkan watashi wa shi gatsu ni indonesia he kimashita saya datang ke indonesia pada bulan april nah itu dia ya teman-teman penggunaan partikel e untuk fungsi yang pertama nah ada juga nih fungsi yang kedua yang kalau di bahasa indonesia itu kita bisa artikan kayak arti kepada atau untuk nah tapi biasanya kalau pakai ini partikel e ini ditambahin juga pakai no jadi e no contoh kalimatnya kayak gini nih misalkan kore wa tomodachiye no omiyage desu kore wa tomodachiye no omiyage desu nah untuk ini kita bisa artikan seperti ini kita artikan satu-satu ya teman-teman yang pertama kore wa kore wa kore itu ini wa itu partikel ya tomodachiye no tomodachiye no kita bisa artikan untuk teman kepada teman omiyage desu omiyage itu artinya oleh-oleh jadinya kore wa tomodachiye no omiyage desu kalau di arti ini tuh ini adalah oleh-oleh untuk teman nah partikel wa disini kita bisa artikan adalah ya supaya lebih nyamuk kore wa tomodachiye no omiyage desu ini adalah oleh-oleh untuk teman kepada teman untuk teman nah seperti itu teman-teman nah itu dia ya teman-teman jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu jadi partikel e ini itu bisa berarti ke bisa berarti kepada atau untuk nah pasti teman-teman juga pasti ada yang bertanya kayak gini nah bedanya sama partikel ini itu apa ya partikel ini juga bisa berarti ke misalkan Tokyo ni ikimasu nah itu juga sama kan bisa juga pakai Tokyo e ikimasu nah bedanya apa untuk bedanya itu apa ya sebenarnya bedanya itu gak ada bedanya sih kita bisa pakai dua-duanya ya kalau untuk itu kita bisa pakai partikel e partikel ni orang Jepang juga bakalan paham sendiri gitu kita bisa pakai dua-duanya tapi dalam kasus tertentu apa ya kita juga gak bisa samain kedua partikel itu fungsinya karena kalau partikel ni itu pemahaman maksudnya pemakaiannya itu juga lebih luas daripada partikel e tapi dalam satu kasus partikel e dan ni juga bisa diartiin bisa dipakai pada hal yang sama kayak tadi misalkan pergi ke sekolah itu benar nah kalau misalkan mau pakai partikel ni itu juga benar nah itu bisa dipakai e bisa dipakai atau mungkin yang lain juga kayak osakai kimashita osakai kimashita nah itu benar nah kalau kalian pakai partikel ni jadinya kayak gini osakani kimashita itu juga benar dua-duanya itu benar jadi partikel e dan ni juga bisa diartiin sama kita bisa pakai dua-duanya nah mungkin kalian bertanya kayak yuh terus bedanya apa nah jadi bedanya itu kayak gini kesimpulannya itu kayak gini partikel ni dan e itu bisa saling menggantikan satu sama lain tetapi ini ya tetapi hanya untuk beberapa kasus tertentu aja ya itu soalnya ya emang benar kedua partikel itu memiliki arti yang sama yang berarti ke tapi ingat ya teman-teman nuansa dari arti partikel e dan ini itu berbeda karena kalau partikel e ini lebih merajuk pada arah pergerakan nah sedangkan yang partikel ini lebih merajuk pada titik tujuan nah itu dia ya teman-teman penjelasannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman mudahan kalian semua paham ya teman-teman yuki bakalan review review lagi ya tinggal sekali supaya kalian semua minasang-sama itu paham gitu jadi kayak gitu dia kesimpulannya itu partikel e di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan itu artinya ke kepada sama untuk nah contoh kalimatnya amerikai ikut smorides saya bermaksud pergi ke Amerika amerikai ikut smorides ikut smori bermaksud pergi jadi amerikai ikut smorides saya bermaksud pergi ke Amerika itu yang artinya ke nah bagaimana kalau untuk atau kepada misalkan contohnya kakse no shitsumong kakse no shitsumong kakse itu artinya pelajar e no shitsumong e no itu partikel e disini itu yang artinya untuk shitsumong pertanyaan kakse kakse no shitsumong jadi artinya pertanyaan untuk pelajar nah terus partikel e ini juga fungsinya hampir sama kayak partikel ni yang dua-duanya juga berarti ke cuma partikel cuma bedanya itu partikel e ini lebih mengacu pada arah pergerakan nah sedangkan kalau partikel ni ini lebih mengajunya itu ke titik tujuan ukuran lebih seperti kayak gitu ya teman-teman kesimpulannya oh ya video ini sampai disini ya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman kalau bermanfaat mohon like share dan subscribe ya teman-teman mite kurete arigatou gozaimasu jya ne minasan bye-bye